Apa itu GLBB? Apakah teman-teman sekalian mau tahu apa itu GLBB? Saya jelaskan sedikit, GLBB itu merupakan rak yang terjadi di suatu beda yang lurus. Sedangkan di GLBB itu perbedaannya itu pas terjadi rak, itu tidak ada perubahan, perubahan percepatan pada saat GLBB. Kalau selesai kita melakukan perpikir seperti itu, kita dapat menjelaskan prinsip gerak lurus berubah beraturan, dan kemudian kita juga dapat menentukan percepatan dari gerak sebuah benda. Ini memudahkan si mobil yang ini untuk dapat bergerak di sini, dan di sini juga papan rail ini sudah memiliki skalanya dari 1 sampai 50. Teman-teman lihat, jadi di sini kita menggunakan 3 buah. Papan rail ini mempunyai sebagai pembubungnya dari drill 1 ke drill yang selanjutnya. Cerita dinamika ini berfungsi sebagai indikatornya nanti terjadikan gerak jika kita menaruh babak di ujung sini. Apakah ini kita bisa lihat apakah benda ini bergerak dengan kecepatan konstan yang GLBB. atau GLBB. Kita sekarang di sini untuk memperkecil adanya gaya gesek yang terjadi pada percobaan kita kali ini. Ini penyangga untuk nanti pas kita gunakan pada saat bidang praktikum pada bidang ini. Ini adalah penyambung red. Kita lihat cara kerjanya dari penyambung red ini. Di bawah tadi pintasan lalu kedeta ini ada tempat untuk memasukkan penyambung red ini seperti ini. Dan ini kita letakkan di atas sini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.